Halo sahabat-sahabat VTuber dan Youtuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia Saya senang menjumpai Anda kembali dalam channel Dema Hendrik Emanuel Saat ini saya akan membahas video lagi teman-teman berkaitan dengan video dari Pak Tua ya Yang di upload beberapa hari yang lalu saya review kembali ya Karena masih ada yang saya belum plong di dalamnya ya walaupun saya sudah sempat review Pada thumbnailnya dikatakan bahwa debat dengan leader VTuber dan menegom ponzi Cuma disini saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa dia hanya memasang thumbnail saja ya Karena dia tidak benar-benar berdebat dengan leader dan yang di dalam videonya itu adalah saya ya Yang ada adalah kalau teman-teman sudah melihat yang ada adalah debat parodi saja ya Itu pun di dalam debat itu yang mengedit video itu saya mau luruskan bahwa saya tidak pernah mengatakan orang Kamu bodoh ya yang seperti yang di edit itu Karena yang saya sampaikan saat itu adalah hanya perbandingan ketika kita ngomong ke orang Kamu bodoh atau intonasi kita keras kamu bodoh Gitu tetapi saya lagi tidak menunjukkan kepada seseorang Ini hanya memberikan perbandingan ketika kita ngomong kasar Atau walaupun sama ngomongannya tetapi satu dengan intonasi yang tinggi Satu dengan intonasi yang agak agak lembut Nah itu yang saya luruskan teman-teman ya Kemudian pada video itu dikatakan bahwa Apakah benar kalau saya menggunakan foto dia banyak tontonan saya Ya sebenarnya saya sudah bilang bahwa itu tidak benar juga sih Karena nanti pada saat dia yang membahas video baru tontonannya naik Karena faktanya beberapa yang juga menggunakan foto pak tua Tetapi tontonan hanya beberapa saja ya Puluhan saja itu sudah beberapa hari Nanti bisa kita lihat seperti ini Nah artinya apa Dan dia punya juga Kalau tidak membahas video beberapa yang saya lihat videonya Tontonannya hanya ratusan Seperti ini juga teman-teman Iya kan Artinya kalau dia bilang Memang dia terkenal sekali ketika kita pasang fotonya dia Tontonan naik ya bukan karena dianya juga teman-teman Karena memang apa yang dibahas itu adalah VTube Dan saya tidak pernah merasa diri saya bahwa Saya yang itu Tapi memang karena VTube adalah aplikasi yang lagi viral Dan lagi banyak orang yang penasaran dengan VTube Maka seperti itu Nah inilah bukti-bukti bahwa orang-orang yang kadang ngomong yang tidak mikir Kemudian dia bilang pada videonya bahwa Saya adalah seorang pendeta Dan dia bilang saya sudah cek kok Saya sudah lihat Nah disini saya mau menjelaskan lagi bahwa Kita hanya melihat media sosial itu tidak cukup Untuk kita langsung mencap seseorang Untuk mengambil kesimpulan bahwa dia adalah seorang pendeta Yang benar adalah kita harus lihat Apakah memang benar-benar dia punya kartu pejabat Atau dia terdaftar pada Salah satu lembaga organisasi Namanya ada di sana Iya kan Apakah ada nama saya Nah harusnya yang dia cek itu adalah seperti itu Atau kartu saya Apakah ada memang kartu saya sebagai pejabat Nah yang saya lihat pada Pak Tua ini Yang dia jelaskan Langsung mengeluarkan statement bahwa dia benar Tanpa ada dasarnya Faktanya kan harusnya dia mengecek dulu Apa dia pernah menemukan kartu saya di media sosial Saya foto kemudian saya adalah pejabat Itu minimal adalah bisa jadi referensi atau bukti Kemudian mungkin mengecek di suatu organisasi Apakah nama saya terdaftar di dalamnya Nah seperti itu kalau kita mau mengecek Atau memberikan statement yang benar Nah inilah yang dilakukan oleh Pak Tua selama ini Termasuk di VTube Sehingga dia kadang-kadang salah kaprah Iya saya bilang salah kaprah Jadi salah menilai Termasuk dia menjelaskan aplikasi VTube Dengan tidak ada benarnya Jadi teman-teman Inilah yang saya mau sampaikan Kalau anda masih juga percaya kepada Apa yang disampaikan oleh Pak Tua Ya sangat disayangkan Karena apa yang anda dapatkan menjadi membernya Pak Tua Kemudian sekarang saya menggunakan nama Pak Tua Karena katanya kalau saya menggunakan namanya Jadi terkenal Jadi saya menggunakan istilah Pak Tua saja Atau Ngkong boleh kan Saya juga nanti kan bisa jadi tua juga Jadi tidak apa-apa orang panggil saya Pak Tua ketika saya sudah tua Ya karena memang dia sudah ini ya jadi Pak Tua saja Nah jadi seperti itu teman-teman yang saya jelaskan Dan di videonya itu tidak benar-benar berdebat Tapi saya heran Dia dulu berambisi untuk berdebat dengan CEO VTube Tetapi di video ini dia katakan Tidak mau berdebat dengan leader-leader Disinilah mencari sensasi Ya kan Dengan leader saja tidak berani berdebat Apalagi dengan CEO pembuat sistem Kamu akan habis nanti Karena kita saja misalnya leader-leader Memberikan pertanyaan apakah dia ngerti Katanya dia ingin berdebat dengan CEO VTube Tetapi justru dia tidak mau berdebat dengan leader-leader Artinya kan Kurang bisa diterima ya Kamu ingin berdebat dengan CEO yang pembuat sistem Tetapi tidak ingin berdebat dengan leader Nah pemikiran saya adalah Dia berani ke kantor VTube Karena dia tahu tidak mungkin ada CEO-nya di sana Jadi dia hanya mencari sensasi saja ya Nah kita seperti pada video saya Dia yang saya bilang bahwa kita kasih pertanyaan yang simple saja Apakah dia ngerti Contohnya Saat kita menyelesaikan Sepuluh persepuluh Apa yang kita lakukan pertama kali Iya kan Seperti itu Apakah di bintang satu Maksimal delapan kali penukaran Atau masih bisa bertambah lagi Nah kayak gitu Jadi Di sini teman-teman saya mau jelaskan bahwa Coba untuk mempelajari Memperbandingkan sesuatu dengan logis Masuk di dalam pemikiran Dan kalau dia selalu mengatakan bahwa VTube adalah ponzi Nah kita tidak pernah menyuruh orang untuk membayar VTube Ya Untuk menyetor uang ke VTube Di awal Karena permainan skema ponzi adalah selalu menyetor di awal Sedangkan kita justru perusahaan membakar 10 Vpoint atau 10 dolar untuk member baru Untuk Anda memulai bisa sukses di VTube Jadi teman-teman Perlu Anda pertimbangkan baik-baik Tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya Untuk coba menjalankan VTube Karena toh gratis Daripada Anda menjadi membernya Pak Tua yang tidak jelas Lebih baik Anda jadi member VTube Bisa dapatkan hasil Dan bisa dapat Uang dari situ Jadi semoga video saya bermanfaat teman-teman Dan sukses buat Anda semua Dan sukses buat Anda semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!